Pada saat maling punang dewasa, dia berpikir untuk pergi ke kota. Kalau kauin, kau akan pergi ke kota, aku bisa mengubah hidup kita, ibu. Ucap maling punang. Dengan berat hati, ibu maling hantam pun menunjukkan anak. Sini, ibu maling hantam menjadi perempuan tua yang sesetia. Ibu maling hantam sering berpikiran akan keadaan anaknya di mana. Ibu maling hantam pun sering sakit-sakitan. Maling hantam tidak pernah menunjukkan kabar akan dirimak. Beberapa tahun kemudian, maling hantam menjadi seberanjak kaya raya. Ia mempunyai banyak bapak. Ia juga memikahi kusir bangsa yang sangat cantik. Suatu hari, maling hantam ingin pergi ke desanya untuk melihat keadaannya di mana. Maling hantam pun pergi bersama istrinya dan membawa banyak uang. Tidak sombong, dia memadikan buah tersebut dengan penduduk-penduduk di sana. Menuju di sana pun, ada yang mengadu maling hantam. Ternyata, itu tetangganya sendiri. Tetangganya sendiri pun memberikan kabar penduduk ini kepada ibu maling hantam. Ibu, aku berkata-kata bahwa anakmu maling sudah ada di sini. Ucap selalu tetangganya. Dari mana berkata-kata, aku saja tidak pernah diberikan kabar. Ucap tersebut, ibu maling hantam. Berkata-kata, anakmu ada di sana. Dia sangat sangkan. Dia juga membawa itu yang sangat cantik. Berhantar tegur, mata berkata-kata, ibu maling hantam terbitur dan bermadam. Ternyata, di sana pernah ada anaknya. Nah, apa itu kau? Ternyata, padahal maling hantam sudah tahu bahwa itu anaknya. Apa itu ibu-ibunya? Tapi dia tidak mengakuinya karena pakaiannya lesu. Dia juga menjelaskan kepada itu. Apakah itu benar, ibu? Bukannya ibu sudah meninggal. Ucaplah kembali. Dia bukan ibu-ibu. Dia hanya menulis dan mengakui-makui sebagai ibuku. Ibu maling hantam satu hati. Ibu mengungkuk maling hantam. Kau hati hati. Hantam hati geras. Bukanku kau jadi batu. Kau tak berhapal. Maling hantam pun memohon kepada ibunya. Ujian, lepat, pesir, benang-bang. Maling hantam pun mudah dibatu. Sekian terima kasih. Terima kasih.